Halo teman-teman, balik lagi di channel Wisnu Utomo Kali ini gue lagi ada di daerah Vila Melatimas Di Serpong Nah, udah lama nih gue gak nyobain Makan nasi bebek Nah, gue nemuin Satu nasi bebek di Vila Melatimas ini Ini ada di belakang gue Namanya itu nasi bebek Hasmaduraca Samsul Nah, gue penasaran pengen cobain nih Nasi bebeknya ini nih Ini posisinya ada di pinggir jalan nanti untuk alamat Dan mapnya akan gue taruh di kolom deskripsi Udah gak usah pake lama-lama lagi Tapi sebelum kita cobain Untuk nasi bebeknya ini, buat kalian yang suka Untuk video ini bisa di like untuk videonya Dan buat kalian yang belum subscribe untuk channel ini Bisa di subscribe dulu dong Untuk channelnya, supaya gue tambah semangat lagi Untuk upload-upload video baru Nah, dalam seminggu itu gue akan upload itu 3 kali Setiap hari Selasa, Kamis, dan hari 1 Jam 5 sore, jadi tungguin aja Untuk video-video gue, makanya aktifin loncengnya Supaya kalau gue upload video baru Kalian langsung dapet notifikasinya Nah, kalau kalian punya rekomendasi Untuk makanan enak, unik, dan menarik Khususnya kaki lima Kalian bisa tulis aja di kolom komen Siapa tau, gue bisa datengin ke tempat Yang kalian rekomendasikan Dan jangan lupa juga Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram gue Di Wisnu Tomo Suka Sekarang kita ke dalam aja Kita cobain untuk nasi bebeknya Let's go Bang Yo om Boleh nanya-nanya dulu dikit Boleh, boleh om Ini dengan siapa? Dengan abang Saiful Iya Bapaknya samsul 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 bapak saya Oh bapaknya Biasa dipanggil samsul gitu Oh gitu Emang biasanya yang menjual bapak? Bapaknya? Atau dulu bapak yang menjualan? Awalnya bapak saya om Terus bapak saya yang pulang kampung Jadi saya lulus sekolah Jadi saya nanti Oh menurusin ini ya Ini asli Madura? Asli Madura Ini jualan udah berapa lama? Jualan udah sekitar Kurang lebih 2 tahun loh Dari bapak? Itu udah dari bapak Bapak jualan udah 7 bulan Saya ganti Oh gitu Di sini terus? Iya di sini om Belum nyampang lagi Oh Gak maksudnya belum gak pindah-pindah? Belum om Awalnya dari emang di sini ya? Emang di sini Oh Buka dari jam berapa? Buka dari jam 11 om Jam 11 siang Sampai? Sampai sekitar jam 8 malam Oh jam 8 malam? Iya Siap hari buka tuh? Atau liburnya Ada liburnya hari Minggu Oh Minggu libur Minggu libur Hari Jumat itu kadang buka siang Oh habis sholat jemat ya Habis sholat jemat Ada ayam juga ya? Ada dedek Ayam Tahu tempe Hati ampela Oh ada Hati ampela juga Oh ada Oh ada Hati ampela Tinggal dikit ya? Iya Sehari bisa habis berapa ekor Untuk bebeknya sendiri? Tergantung sih om Kadang Kalau bebek ya 5 6 5-6 ekor Kalau yang kadang 3-4 Karena favoritnya bebek ya? Bebek Lebih banyak bau bebek Oh ini bumbu hitam ya? Ini bumbu hitam ya Sisa dini ya Oh kalau kalau favoritnya kalau nasi bebek Madura bumbu hitam ya Nah seporsinya sendiri itu berapa? Seporsi Itu sama nasi ya? 18 ribu 18 ribu untuk bebek Untuk ayam? Ayam sama juga menyamain aja Oh sama Nah kayak gini nih Yang sampingannya Tau tempenya itu Seribuan om Oh seribuan ampela Ampelanya 4 ribu Kadang 3 ribu Kalau lebih kecil Oh tergantung ukuran Ampelanya Iya Oke Boleh deh Saya mau nasi bebeknya Yang paha Yang paha Di sini om? Ya makan sini Ini ada sambelnya lagi atau Emang bumbu hitam ini doang? Ini udah mas sambelnya Soalnya sambelnya nyatur Maksudnya nyatur di sini Bumbu hitam ya? Sudah nyatur di sini Oh berarti bumbu hitamnya Sedang sih om? Kebanyakan orang gak terlalu Suka yang pedas Jadi saya kasih sedang-sedang aja sambelnya Oh berarti gak ada sambel Gak ada sambel tambahan ya Yang ini tambahan om Kayak leher-leher Oh gitu Kekensilnya Oh jadi Seposinya tuh kayak begini ya Iya Di online juga ada ya? Di online juga ada Tapi masih baru om Oh masih baru? Di Go Food Sama Grab Food Oh Go Food Di Shopee belum? Shopee belum Belum Tapi untuk harga berbeda ya? Untuk harga ya berbeda Karena ada potongan ya? Ada potongan lagi Nah namanya apa tuh Kalau di Go Food Atau Grab Food? Kalau di Go Food Kalau ada orang nyari? Di Go Food sama Grab Sama ya Namanya Nasi Bebek Dan Ayam Goreng Bumbu Hitam Bumbu Hitam Terus di belakangnya itu Cah Samsul Oh ada Cah Samsulnya ya Kalau orang nyari kan Nasi Bebek banyak Biasanya biasa aja Pak Setengah Biasa aja Biasa aja Laper saya Dicampur di Biasak Kampur aja Kampur aja Mantap Campur Siap Oke 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 Ini dia Untuk Nasi Bebek Cah Samsulnya nih Nah ini yang gue pesen itu Harganya itu Rp18.000 Dan yang gue pesen itu bagian paha Karena gue kalau Nasi Bebek Mau ayam Mau Bebek Gue paling cukup Itu bagian paha Dan Dia bukan cuman Dikasih Bebek Bagian pahanya doang Dikasih tambahan Kayak bagian leher nih Tuh Wah Masih panas ini Jangan usah pake lama-lama ini Sebelum kita cobain Untuk Nasi Bebeknya ini Kita berdoa dulu Amin Pertama Gue pengen cobain Bumbu hitamnya ini sendiri nih Pake timun deh Dikas Wah Ini Bumbu hitamnya sendiri ini Buri Terus Pedasnya itu berasa Tapi gak yang pedas banget ya Buat gue ya Tapi Untuk pedasnya itu Lumayan berasa Ini mantep banget nih Bumbu hitamnya nih Nah Paling enak itu Kalau makan Nasi Bebek ini Ini Bumbu hitamnya itu Dicampur Dijadikan satu sama nasi Begini ini Wah Ini tuh paling mantep nih Aduk Pake nasi Kita cobain nih Bebeknya Ini Bebek Kalau yang gak pintar Masaknya Itu bisa Amis Sama Apa namanya Alot Buru masih panas Bau Panas Nah Tidak coba Ini pake nasi Sikan Untuk si bebeknya ini sendiri Sama sekali gak alot Terus gurih Dan gak Apa Gak Bau Nih Wah Bisa kan bebek itu Orang Terkadang suka Mau makan bebek itu Karena alot Terus Hamis Tapi kalau ini Ini Gue ngerasanya sih Enggak Enggak Sama sekali gak alot Mantap banget Tapi disini Buat kalian Kalau yang misalkan gak suka bebek Gitu ya Tenang Ada ayamnya Kalian bisa Makan pake ayam Nyo Nyo Bumpu hitamnya sendiri Tapi ini Sebenernya Bumpu hitamnya sendiri Ini Kalau dimakan pake nasi Ini aja nih Juga udah enak banget Dan lama-lama Bumpu hitamnya itu Berasa pedes Nih Sikat dulu Wah Kita sikat lagi Wah Dimun Bebeknya itu benar-benar Sama sekali Gak ada alot-alotnya Ini Gue ngerasain ya Lama-lama Seperti ini Bumbu hitam ini Berasa pedesnya Wah Pedes dari nasi Si Bumbu hitamnya ini Gak langsung Pedesnya Tapi Belakangan Tapi Makanya ini Gue ngerasain Lama-lama Berasa banget Pedesnya Nih Sikat lagi Tadinya Gue kira Untuk Bumbu hitamnya ini Gak Pedes ini ya Tapi Lama-lama Ya Berasa Pedes Untuk Daging Bebeknya Ini sendiri ya Ini bumbunya juga Sudah berasa ya Diungkepnya Mungkin pake bumbu kuning ini Ini berasa banget juga Bumbunya Ungkepannya Burinya Burinya itu berasa Jadi Enak Mantep Kita Sikat lagi nih Make nasi Untuk Untuk ukuran Daging bebeknya sendiri Ini bagian paha Lumayan besar Bumbu hitamnya Bumbu hitamnya ini sih Mantap banget Asli Ini makan pake enak Bumbu hitam sama nasinya aja juga udah enak banget Ini kita sikat lagi nih Ini pake ayamnya Taruhin Eh pake ayamnya Ini pake bebeknya Taruhin sini Kita giniin Sikat Ini seporsi aja nih Makan satu aja Satu bebek ini Ini udah lumayan kenyang sih buat gue Untuk porsi nasinya juga banyak Terus bebeknya juga lumayan gede Jadi Seporsi aja udah mantep deh Sikat lagi Saking gak alatnya itu Gue pake tangan satu aja nih Juga gampang banget muncelnya Gak Gak susah Gak butuh tenaga lah Jadi keliatan banget Untuk bebeknya ini sama sekali gak ada alat-alatnya Sikat lagi Suapan terakhir Sikat Mantap Oke gue udah selesai untuk nyobain nasi bebek Cak Samsul ini yang ada di Vila Melati Mas Ini rekomen banget buat kalian cobain Pintu alamat dan mapnya akan gue taruh di kolom deskripsi Nah Kalau kalian cari di GoFood ataupun Grab Itu juga ada Namanya nasi bebek Nasi ayam Nasi bebek Cak Samsul cari aja deh Tapi ya kalau di online Harganya berbeda dengan yang Kalau kalian datang langsung kesini Oke sampai disini aja untuk video kali ini Buat kalian yang suka untuk video ini Bisa di like untuk videonya Dan buat kalian yang Belum subscribe untuk channel ini Ayo dong Bisa di subscribe dulu untuk channelnya Supaya gue tambah semangat lagi Untuk upload-upload video baru Nah dalam seminggu itu Gue akan upload itu 3 kali Setiap hari Selasa Kamis dan hari 1 jam 5 sore Jadi tungguin aja untuk video-video gue Makanya aktifin loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Kalau gue upload video baru Kalau kalian punya rekomendasi Untuk makanan enak Unik dan menarik Khususnya kaki 5 Kalian bisa tulis aja di kolom komen Siapa tau Gue bisa datangin ke tempat Yang kalian rekomendasikan Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram gue Di wisnutomo11 Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.